Intro Oke terima kasih selamat malam semuanya Bapak-bapak dan ibu-ibu adik-adik kakak-kakak Sudah gabung di malam ini Nah kita datang tamu nih Ada satu diver nih fotografer underwater ya Hasil fotonya Mantul banget Ada pasti Di majalah di mana Juga namanya Om Pineng Ada juga Mbak Gemala Ini juga selop ini Bukan selop kulit Tapi selop beneran Ini juga surfer Nanti kita bisa bicara Soal bagaimana sih Perjalanan mereka Kegiatan mereka, keahlian mereka Di dalam dunia underwater Juga khususnya Menyangkut hobi ya Terus buat yang bertanya Bisa nanti ditampung Nanti ada sesi tersendiri Kapan harus bertanya Nanti tanya aja langsung Di bagian chat ya Jadi gak usah lama-lama lagi Langsung ke Mungkin yang mulai pertama Om Pineng dulu ya Apa bebas nih Om Pineng apa Mbak Gemala dulu yang mau duluan Halo Sama aja Halo Oh iya bebas Oke silahkan Boleh barengan Boleh sendiri silahkan Waktu dan tempat Oke oke siap Lanjut Silahkan Selamat malam semuanya Sang Ebi Sama Mas Andi Juga teman-teman semua yang udah hadir malam ini Halo semuanya Ini semua fotografer ya Ini cuma saya Pegangannya handphone Ini anu apa Suaranya gemah Jadi mungkin salah satu Spekernya Dari yang dimatiin Spekernya aja Coba Sekarang gimana Oke udah Oke Mbak Oke ya Mbak Gemala Lupa belum Minta CV Mungkin bisa diperkenalkan dulu Secara singkat Mas Pineng sama Mbak Gemala ya Aku gak dikasih loh Tadi bingung aku memperkenalkannya Tapi ya Itu orang top Sudah Oke Silahkan Memperkenalkan diri Ya Om Pineng Mbak Gemala Oke ya Ini gantian aja ya Aku miut dulu Soalnya kita deket banget nih jaraknya Makasih Teman-teman Ya Anjing dah Untuk Kalau saya sih Gak apa-apa Kalau saya suara ayam Gak apa-apa Gak ada suara anjing Oh gitu Oke oke Lalu lanjut Oke Makasih Teman-teman dari PFH Terutama tentunya Mas Andi Udah ngasih kesempatan kita Buat berbagi disini Mas Ebi Udah yang Mau nemenin kita Soalnya gini Gemala Terus saya juga Sebenernya kita Gak terlalu Apa Rame Kalau ngomong gitu Nah ada Om Ebi kan jadi Seru nih Thank you malam ini Teman-teman semua Mudah-mudahan Kita bisa berbagi Ya jadi Sebetulnya Bahan malam ini Tentunya akan Lebih banyak Ke underwater Fotografi Tapi Kemarin ada titipan dari Om Beng juga Kalau Yuk kita bicara juga Dengan surting Nah surting ini Tentunya Kita gak terlalu banyak Teruskan kita Gak terlalu banyak Berkecimpung disana Tapi adalah Pengalaman Sedikit-sedikit lah Oke Nah Oke mungkin Al bisa Mulai memperkenalkan Wet Traveler Dan disana ada Gemala sendiri Dan ada saya Monggo Al Wah ini Ini kita cerita Dari masih PI Silahkan Om Peneng Mbak Kamala Belum keluar Oh belum Berulang Tolong di Unmute Al katanya gak bisa Di unmute Di unmute Di mute apa Gemala Unmute Untuk Gemala Saya di mute aja oke, thank you kalau speaker-nya gak lama speaker-nya yang satu dimatiin jadi gak bisa oke, kalau speaker-nya mic-nya gak apa-apa kalau gini aman mic-nya yang satu salah satu dimatiin entah mic-nya mas Bineng atau mbak Gemala salah satu dimatiin oke oke, bisa? ya oke, jadi kita memperkenalkan diri dulu karena memang ini proses yang lumayan panjang, jadi sampai menjadi ke White Reffler itu butuh waktu mungkin sekitar 10 tahun lebih, masing-masing dari kita berangkat dari saya sendiri itu awalnya karyawan sebenarnya, terus karena bosen banget kerja di kantor, yang ada modusnya cari kerjaan yang bisa keliling-keliling, kalau bisa gratis bahkan dibayar gitu gitu kan nah, dari situ mulai untuk ikutan casting terus kemudian jadi presenter padahal gak bisa ngomong sama sekali jadi banyak kejadian kocak karena itu yang belajar cuman dari pengalaman aja mungkin bisa di next ya, dari presenter kemudian saya jadi professional server yang mana emang harus diwajibkan sama kantor untuk bertanding padahal gak pengen bertanding sih sama sekali dari situ punya banyak kesempatan untuk traveling mulai bikin buku nulis buku tentang surfing Indonesia meskipun bukan spesifik ke destinasi lebih ke pengalaman sebagai seorang server terutama server wanita terus dari situ baru mulai belajar bikin video nah, kini juga begitu berangkat dari fotografer professional kemudian sering menjuarai kompetisi foto underwater ya, makasih Teh yang mulai berangkat dari dapet kameranya pocket aja sampai sekarang kemudian jadi pembicara juga terus jadi konsultan juga sekarang untuk daerah-daerah kalau misalnya banyak daerah yang pengen apa ya mengeksplorasi potensinya biasanya manggil untuk nanya ini bagus gak sih sebenarnya untuk dijual atau gak cara jual cara jualnya seperti apa sih gitu kan jadi mencari juga ini fotonya di TEDx waktu pembicara di TEDx jadi memang perjalanan itu cukup panjang sampai kita memutuskan untuk oke kita bikin sendiri karena kita ngeliat betapa luar biasanya potensi yang dimiliki oleh negara ini sebenarnya terutama potensi maritimnya bawah lautnya saya lihat dari agak permukaan dikit di surface untuk surfing dan pineng lebih ke divingnya karena bayangin aja kan maksudnya orang luar itu rela untuk terbang belasan jam hanya untuk melihat itu gitu masa kita yang di Indonesia gak pengen liat kan sayang banget ya nah oke next jadi kita memang pengen memperkenalkan Indonesia itu indah dan kita ngeliat gak tau sekarang ya saya emang jarang nonton di TV tapi dari saya aktif di TV dulu itu kalau misalnya kita liputan tentang surfing atau tentang diving itu rasanya kayak cuman kok dangkal banget padahal yang dilihat di depan mata itu indah banget tapi ditangkap dengan seadanya aja karena kan tau sendiri konsek kukuh kukuh TV itu mereka bukan profesinya untuk bikin video underwater atau foto kan jadi mereka tuh biasanya kameramen kemudian dicemplungkan disitu oke itu kamu langsung shooting postnya syukur-syukur bisa berenang gitu itu sayang banget karena justru acara-acara seperti itu yang banyak kesempatan untuk traveling pada saat itu nah dari situ kita ngeliat ini sayang banget kalau nggak ditampilkan secara benar dan kita yakin kita bisa membuat satu produksi yang serius, yang kualitasnya bagus, karena kalau misalnya kita tonton-tonton kayak ya maaf ya kalau misalnya agak sedikit membandingkan dengan Nat Geo, karena kan memang wadahnya sudah disediakan kan, dananya juga ada, ya pasti beda ya semuanya ya dari segi waktu, dari segi budget dana, kesempatan, blablabla, itu memang pasti beda, tapi kita pasti bisa untuk menunjukkan Indonesia seserius itu seindah itu karena kita tuh seperti punya mobil mewah tapi kita nggak tahu gimana cara makanya, itu sayang banget kalau menurut saya gitu karena kalau misalnya kita nggak tahu apa yang kita miliki gimana kita bisa jaga gitu kan oke, dan kita konsisten untuk menunjukkan keindahan edukasi kita tidak terlalu banyak mengangkat intrik atau drama meskipun kita tahu bahwa hal-hal seperti itulah yang laku kalau di Indonesia, bener nggak sih? kalau misalnya ada yang tanya gitu iya kan gimana sih caranya mau jadi viral gitu wah gimana ya kita nggak pernah viral karena kita serius ngerjainnya kalau kita mau viral kita pasti bikinnya yang ya gitu deh abis viral abis biasanya abis viral bentar aja biasanya biasanya abis viral masuk ke berita gitu karena melakukannya nggak bener gitu kan sayang banget dan kita percaya kalau semua itu punya segmennya masing-masing jadi maksudnya meskipun kita secara numbers nggak yang wow gitu tapi kita tetap punya segmentasi sendiri tetap ada sponsor-sponsor serius yang mau sponsor kita karena sesuai dengan apa ya image mereka gitu mungkin penya ada yang mau tambahin disini ya oke karena itu kita bikin wet traveler ya nah disini oke next wet traveler itu terus apakah harus sudah lengkap semuanya gitu kan karena kan kalau misalnya mau bikin youtube wah harus pasnya bagus atau wah pokoknya yang tunggu siap dulu lah gitu baru bikin nggak kita sadar kalau misalnya kita tunggu semuanya siap baru jualan atau baru berkarya itu nggak akan pernah terjadi atau terjadinya ntar-ntar ntar kapan gitu nggak tahu kapan jadi kita waktu itu membuat karya dari apa yang kita pegang di tangan yaitu handphone waktu itu Pinnik sempat punya udah punya DSLR sih ya zaman dulu jadi ya adalah kamera ramai ya karena Pinnik udah foto kan jadi udah punya peralatannya tapi handphone pun kita jadikan alat waktu itu jadi memang tidak ada kata saya nggak punya alatnya no pakai aja apa yang ada di tangan saya nggak tahu ilmunya ya sama kita juga nggak tahu bahkan ngedit video pun yang tadinya berharap sama teman terus kita minta tolong dia tolong dulu editin gitu kan itu tidak terjadi sama sekali karena kita nggak punya uang waktu itu untuk membayar dia kemudian juga dia udah punya pekerjaan maksudnya ya namanya gratisan gitu kan apa yang mau diharapkan gitu pasti kan mendingan dia ngerjain yang lain yang ada uang ya kan sampai satu bulan itu tidak terjadi akhirnya kita belajar sendiri ngedit dari youtube gimana cara masukin musik gimana cara motong bahkan motong per beat aja kita baru tahu waktu udah jadi nih buat jualan harusnya tuh kayak gini oh iya ya maklum namanya juga sederha belajar hantam kromo aja nggak peduli gitu kan yang penting bisa jualan dapat modal untuk lanjut oke next menarik oke lanjut lanjut sebentar oh iya mbak Kemala untuk Way Traveler itu channelnya mas Pinay sama mbak Kemala ya iya kita bikin bareng jadi itu youtube-nya youtube-nya namanya Way Traveler ya youtube-nya namanya apa Way Traveler pokoknya basah-basahan gitu oke ada juga sih nek gunungnya ya tapi basah juga kan keringetan oh iya betul jadi tetap basah intinya basah ya intinya basah hidup basah ini tahun berapa mulainya awalnya awalnya tahun berapa memulainya mulai berkonsep-konsep mulai bikin-bikin boleh ngambil-ngambil itu 2014 karena 2013 2013 saya masih aktif banget sama TV waktu itu oke tapi untungnya di episode-episode akhir itu kita mendompleng perjalanan TV untuk mengumpulkan aset pribadi tanpa mengganggu pelaksana syuting yang penting yang penting kan semuanya beres dan semuanya happy kan ya itu gak apa-apa dilakukan dong betul jadi sambil jalan juga kan enak kan misalnya kamu TV kan udah parengan jadi kan produksinya jadi gak terlalu besar gitu kan terutama untuk akomodasi ya transport udah di cover semua udah di cover semua iya nah terus dari bikin episode kita mulailah dapet pekerjaan-pekerjaan yang fokusnya tuh di video contohnya kayak disini fotonya ini nah sebenernya ada set yang menarik nih yang sebelah kanan itu kan itu foto di Aceh apa video di Aceh kita tuh gak punya dana sama sekali untuk bikin episode waktu itu tapi kita dapet tiket gratis waktu itu karena foto nanti di bawah-bawah ada fotonya tuh nanti saya akan kasih tau jadi dapet pasang tiket gratis kita terbang ke sana kemudian disananya dengan biaya sendiri kita bikin-bikin hasilnya library-nya kita jual dan itu waktu itu laku dibeli jadi jualnya ke apa ke PH atau ke mana ke brand waktu itu pertama ke brand ke brand telekomunikasi untuk bikin episode yang kedua ke kementerian pariwisata dan ekonomikratif ini juga yang sebelah kanan juga dari kemen parekrah begitu ada logonya jadi ada logo-logo burung begitu dari kemen krap ada logo ada logo burungnya itu memang benar jadi pintar-pintar apa kalau logo ayam dari saya itu saya yang bikin kalau logonya ayam jadi inget mie ayam ada mangkok gitu kan mangkok ayam beayam oke ini sebentar ini Om Pineng ini lebih suka senyum-senyum sendiri atau bagaimana nih ini pendiem memang pendiem banget kayaknya ya lebih suka bekerja aja gitu loh ya istilahnya silent yang penting hasilnya mantul gitu jadi lebih banyak tuh diam ya Om Pineng bukan gitu ini kan kalau dihidupin ntar ini sebetulnya kita tempat tangga ini sebetulnya sebelahannya tempat kan sudah muat gak muat kalau gak muat kalau gak muat pangkuan pangkuan pasti muat itu logonya gak kebaca emang ini bagiannya bagiannya gemala jadi ada bagian yang paca ada bagian yang ini harus segitu pangkuan jadi ini tetap rame gitu gak apa-apa diatur aja oke oke lanjut lanjut bergantian bergantian oke lanjut ya oke oke nah lo siapa nih yang mau lanjut oke aku 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 yaudah lanjut dulu lanjut ini suka ngaco nih eh itu ngaco itu masuk palembangnya oke udah lanjut oke next slide nya itu sebenarnya ada logo-logo jadi kita udah bekerja sama dengan siapa aja wih banyak banget deh banyak banget udah banyak nih dalam waktu 6 tahun ini juga dari 2014 sampai sekarang 6 tahun lah ya 6 tahun untuk segini banyak banget nih ada skoia juga ya skoia saya pernah tahu skoia ada si siapa namanya yang punya kapal ya sih ya ya betul saya juga pernah dulu awal-awal sebelum dia punya kapal waktu itu sebelum punya kapal sebelum skoia jadi oke ya ya sih kita beruntung sih karena teman-teman masih percaya kita terus beruntungnya karena kita bisa kerja tapi hal-hal yang kita suka juga gitu ya betul kerja dengan hobi never complain kan konon begitu kerja kerja berdasarkan hobi oke lanjut ini banyak banget nih waduh pekerjaannya nih kocitan satu-satu nih panjang nih sampai besok gak kelar nah ini apa ini ini titik-titik selam apa surfing ini kayaknya nah ini harus ini ada titik selam sama titik-titik surfing jadi ini sebenernya di web kita di wetrever iya wetrever.com kan emang oke sebenernya sih karena karena gue suka surfing dan pineng diving yaudah gabung-gabung aja gitu misalnya ada yang nanya juga kalau misalnya ada satu tempat nih terus lo disuruh milih mau surfing apa diving gitu ya milih surfing sih sebenernya tapi kalau misalnya ada bagus dua-duanya biasanya gue melakukan dua-duanya jadi gak merugi gitu ya sambil menyelam tenggelam oke sampai aneh oke sambil menyelam tenggelam itu ini triton ada masuk ya triton udah ya triton triton masuk ya triton B masuk masuk ya triton triton masih ada di atas saya lagi sih Jepang sama Australia tapi kepotong gak iya sombong gak cukup maaf Om Beneng ini mungkin belum di fullscreen ya fullscreen ya masih ada potong ada ini ternyata kalau kita fullscreen aku susah nyari kursor ini dengan key ini dengan key load ya oke lah kita coba deh jadi digital asset ini memang kita kumpulin dari kerjaan-kerjaan baik yang memang disuruh traveling khusus untuk bikin video ataupun untuk kerjaan lain tapi kita pasti bikin video jadi apa ya prinsipnya tuh ogah rugi gitu gak mau rugi bahkan kadang-kadang buah niatnya liburan gitu ya tetap aja sampai disananya pasti tetap aja bikin video gitu entah kenapa oke sekarang ini kita bicara soal prosesnya karena kan semuanya tuh pasti butuh proses ya waduh ini dia jadi untuk hari ini supaya kebayang dapetnya apa aja karena kan semuanya tuh ada prosesnya kan gak ada yang instan sebenarnya bahkan mie instan pun harus dimasak dulu gitu jadi kan kita ngomongin soal basicnya meskipun disini udah pada ini fotografer semua ya kayak cuman saya yang tadi pegangannya cuman handphone doang tapi ini karena pinnya juga dia bahannya itu dari seminar yang lain juga ya jadi dimasukin juga terus kita ngomongin above and underwater tapi karena kemarin itu Om Piping tuh udah lebih dia spesifik untuk surfing jadi lebih di above ya kita akan lebih nekani ke underwaternya karena abovenya itu sebenarnya lebih banyak ke video sih kalau kita oh ya pendek sih pernah sih mencoba foto surfing di air cuman berakhir dengan hanyut satu jam yang mana dia dan tak tahu lagi dengan basic dan dadada juga karena dia oh gitu lama sekali dan dadada pake housing pake housing ini housing yang housing diving ya pake housing diving jadi ya berat oh housing diving bukan housing yang handheld langsung tangan bukan bukan ya ya anjut sama-sama tapi ya gitu ya 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 itu seberat segitu diangkat ke atas waduh anjut nah itu dia tapi kalau misalnya lokasi surfing kan biasanya satu paketan sama arus gitu kan iya betul housing yang diving suka agak-agak ngeyambung gitu yang satu nyari yang tenang susah ditemukan terus kita juga bakal ngomongin soal gear ini sih pasti bagian pingmeng ya gitu-gini serius soalnya kalau saya kan bagian hura-hura gitu kan ya bagian keuangan biasanya ya keuangan juga kan apa? keuangan keuangan duit kalau bentarnya pingmeng lebih detail keuangan sih oh gitu oke saya bagiannya bisin oh waduh bagiannya bisin itu paling ideal kan sebenarnya ya gak apa-apa satu bintang bintangnya kan ada yang ngabisin ada gak bisa bintangnya yang imbang gitu biar imbang nah terus perbedaannya karena kan pasti berbeda ya kalau kita mopo di darat sama di laut apa aja harus diperhatikan faktornya pasti lebih banyak kemudian gimana cara menjadi kamera sebest body kita harus kenal banget sama kamera kita karena saya sering banget sih jujur aja diserahi tugas oleh pingmeng gitu kan jadi sekan kamera dia untuk di bawah laut terus ya ada kolong dong settingin dulu atau udah udah sini saya settingin gitu jadi mau terima beres kemudian workflow kita seperti apa itulah kira-kira yang akan dibahas pada malam hari ini ya nextnya oke sorry ini ternyata dia punya masalah kalau fullscreen keynote anyway oke kita terus ya nah ini sebetulnya seperti Al udah bilang tadi bahannya ini kita pakai dari workshop yang sudah ada nah disini kan banyak suhu-suhu jadi saya gak berani lebih jauh bicara soal basicnya tapi ini biasanya standar karena dimana-mana kita harus bicara dulu basicnya jangan sampai ntar apa lewat terus ada yang oke anyway sebelum saya terusin saya biasanya punya kita punya patokan bahwa gak ada orang fotografer yang jagoan itu gak ada fotografer itu dimana-mana izin para suhu tapi menurut saya fotografer itu ya cuma perlu tahu tiga ya segitiga exposure itu aja nah tapi kok bisa ada fotografer yang maju menurut saya fotografer yang bagus adalah fotografer yang bisa menciptakan kesempatan kalimat ini saya keluarin karena kita mau bicara mau mau kemana-mana soal foto ya kita bicara soal segitiga ini anyways saya gak berani terlalu banyak disini saya tulisin aja nah khusus untuk digital dan terutama kita bicara soal underwater yang paling banyak berperan nanti kita bicara soal warna ini agak serius sedikit ya Bang Ebi izin lanjut lanjut silahkan saya serahkan sama Om Binet siap nah banyak orang kayak tadi tuh sebetulnya itu kejadian udah lama lah diukit-ukit kembali soal terapung-apung satu jam itu gara-gara mencoba belajar motret surfing ya tapi disini saya belajar banyak sekali bahwa kita gak bisa sembarangan main lompat ke profesi orang orang lain yang kita gak pelajari gitu sama seperti foto underwater mungkin kita merasa aman gitu ya tapi ya mungkin saja kita beruntung kita bisa selesai kerjaan kita gara-gara kita beruntung gak ada korban beruntung sih bisa sekali dua kali tapi jangan khususan lah nah apa yang kita lakukan dan apa yang saya alami kalau kita mau jadi fotografer yang baik sebetulnya sama aja fotografi darat maupun laut yang ngebedain cuma satu keahlian atau skill kita dalam diving dengan skill yang baik kita bisa bikin foto yang berbeda dengan orang lain jadi kalau kembali kita ngomong soal fotografi disini banyak pasti saya yakin saya itu pengetahuannya gak seberapa sama fotografi tapi untuk membuat fotografi yang baik sayangnya perlu diving skill dan pengalaman jadi pesan saya selalu selalu saya pengen ngomong ke setiap orang tolong perbaiki dulu skill diving kita supaya kita gak ngerusak kita gak membahayakan orang lain oke bedanya apa sih di atas air dan di dalam air bedanya ada air tentunya air itu ada yang diantara fotografer dengan objeknya dan air yang mengitari si orangnya itu sendiri kenapa maksudnya apa sih kita ngomong soal yang antara kita dan objeknya pengaruhnya ada dua satu sebagai filter yang saya akan tunjukkan dan yang kedua sebagai kotoran karena air jauh lebih kotor dari udara ini seingat aja bahwa air memfilter gelombang cahaya dimulai dari warna merah ungu sebetulnya ya bukan ungu ya darah ke biru terakhir seperti ini contohnya kira-kira di darat kita bisa lihat semua spektrum cahaya begitu turun mulai hilang satu persatu warna ini saya pernah coba untuk sayangnya ini saya membuat apa ya warna itu dari printer dari printer sehingga warna terjadi atas gabungan dari berbagai titik warna yang berbeda-beda apa sih RGB ya kalau printer ya ya betul ya nah jadi nanti gak terlalu mewakili tapi kita lihatlah oke ini di kedalaman 2,4 meter turun ke 12 meter kita lihat bahwa bagian merahnya sudah mulai menghilang semakin dalam merahnya hilang dan menggelap seolah-olah dia hitam sehingga ini menunjukkan bahwa adanya filter spektrum cahaya oke penanganannya gimana tentunya satu ya jangan terlalu dalam kita nyelamnya yang kedua kita pakai sumber cahaya lain bantuan oke atau ada yang mencoba pakai filter filter merah tapi terkadang itu akhirnya warna yang lain yang menjadi rusak kita lihat disini bahwa si contoh warna disitu menjadi benar kurang lebih benar tapi ambient yang di belakang jadi ngaco juga kan oke lampu tambahan tentunya kita bisa pakai kalau di daerah kita sebutnya center ada yang khusus dalam air atau kalau di daerah kita sebut flash atau blitz ya masih disebut blitz gak sih? wah ini om pineng lahirnya tahun berapa nih? kayaknya berapa? tahun dia masih blitz kita nonton itu kalau pakai center onda itu boleh ya om pineng? bisa gak pakai ke center onda? boleh boleh dikantongin plastik ya om ya nah pertanyaan udah berapa gear koid? pernah gak koid gearnya? saya pernah? pernah sekali itu itu ceritanya parah tuh enggak sebenarnya dua kali kalau dihitung dengan waktu jaman pocket dulu sih pernah hilang satu putus terus ngapung saya gak tahu di mana tapi kalau SLR kemarin pernah sekali bocor di tombolnya jadi diboturun gak masalah begitu dipencet tombolnya dia bocor sialnya itu terjadi sialnya itu terjadi di penyelaman pertama di LOB waduh LOB lagi jadi gak bisa kemana-mana untungnya ada yang punya kamera yang bodi yang sama yang bisa saya pakai oke oke masih beruntung kerjaan lagi bukan main-main kalau enggak cengok ya oke oke tapi biasanya kalau kita bicara fotografi dalam laut begitu bocor kena air laut udah selesai sih ya betul itu rusak gak waktu itu ini kenapa rusak gak waktu itu selesai on ya itu rest in peace saya juga punya saya juga punya ada dua oke lanjut kalau ada air kalau suka main air ya begitu memang harus siap menangis siap menangis air juga akan menangis oke lanjut lanjut oke lampu ada strobe yang yang di bawah ini bentuknya seperti itu kurang lebih lah ada beberapa jenis strobe yang perlu kita ingat bahwa se-efektif efektifnya lampu di dalam air itu sekuat-kuatnya maksud saya paling efektif dia cuma bisa berjarak sekitar 1 meter dari objek oke sehingga ini bisa masalah cahaya tadi masalah spektrum cahaya tadi bisa teratasi ini contohnya oke yang kedua dia air yang ada setelah kita juga berpengaruh sebagai kotoran kita lihat kalau kita salah menempatkan cahaya ini kita sebut dengan backscatter oke penanganannya gimana sih eh kok nggak boleh oke ini ada yang mau masuk oke untuk masalah kotoran di air ini ada beberapa cara satu kita tunggu biasanya kotoran ini terjadi gara-gara ada penyelam lain yang suka seenaknya misalnya nendang-nendang pasirnya atau debu atau lumpur sehingga naik kita tetap harus tunggu cara yang lain adalah mendekati objek supaya nggak terlalu banyak kotoran dan yang terakhir yang ini yang umum kita pakai adalah prinsip lamp apa cahaya yang dominan oke tentunya teman-teman fotografer sih udah ngerti maksudnya gini foto ini diambil siang hari tapi backgroundnya menjadi gelap karena cahaya yang kena pada objek sangat terang kurang lebih seperti itu ya bagaimana caranya kita bisa mengurangi pengaruh backscatter tadi kita tidak menempatkan lampu dengan kekuatan penuh pada objek yang kita mau foto tapi kurang lebih dia ada dia dicahaya secukupnya saja sehingga kotoran yang ada di antara objek dengan apa dengan lensa kita tidak tercahayakan dengan cukup dominan kurang lebih gitulah nah ini kira-kira kalau kita menempatkan apa namanya stroke dengan tepat sebetulnya ada partikel di antara objek dengan lensa kita oke mengenai stroke position kalau kita lihat di foto ini contohnya ini bagian bawah dari foto ini sebetulnya kurang tercahayakan dengan baik ini stroke-nya jatuhnya di atas nah ini yang kadang-kadang kita perhatikan juga di setiap posisi di setiap objek jarak posisi stroke-nya selalu berubah-ubah oke nah air juga ada maksud saya ini air yang mengelilingi kita mempengaruhi diri kita sendiri akibatnya apa kita mempunyai kita kan bernafas di udara ya di dalam air kita harus menggunakan udara secukupnya yang ada di dalam tabung kita terus di dalam air kita tidak pernah diam pasip selalu bergerak walaupun belakangan ini sudah ada tripod buat di dalam laut dan yang ketiga habitatnya nggak nggak umum buat kita pada umumnya oke tentang keterbatasan udara tiga hal yang perlu kita perhatikan tentunya pengalaman kita karena dengan pengalaman kita bisa lebih tenang bernafas dengan lebih efektif itu sangat-sangat mempengaruhi pengkonsumsi udara di dalam tabung kita yang kedua aerobik maksudnya ya pernafasan kita yang sehat sebetulnya secara nggak ada ikan rokok tapi katanya rokok pun nggak terlalu pengaruh sih OMEB jadi aman-aman aja yang penting pernafasan kita sehat ya ini ada sorry saya potong ada omukuman bilang bisa main slow di dalam air ya karena akan mungkin dia dengar ada tripod dia dengar ada tripod mungkin bisa main slow nanti saya nanti saya saya akan bahas oke nanti saya nanti saya nanti saya bahas oke oke yang ketiga tentunya kita ini para diver tentunya sadar tenang ini ketika kita menyelam dangkal konsumsi udara kita tentunya jauh lebih sedikit dibanding kalau kita menyelam dalam oke ini berapa triknya untuk paling dalam berapa meter Om Pine paling dalam yang pernah motret paling dalam apa paling dalam saya pernah motret motret sekitar 55 meter 55 itu udah belum halu ya itu sudah melanggar aturan iya sudah sudah nanti kalau halu repot sudah melanggar aturan oke oke berapa lama itu berapa menit di di kedalaman 55 itu saya gak ingat atau maybe saya gak ingat itu ngejar apa inti ngejar apa itu 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 kejadian itu saya di Alor ngejar schooling jackfish jadi kalau kita pernah nyelam di Alor itu memang airnya bening sekali kadang-kadang kita suka gak kerasa kita udah di dalam kedalaman jadi terus terang waktu itu memang body saya sekaligus dive master saya waktu itu juga ngeliat saya dari kira-kira kalau di Alor terus terang ya ini bukan contoh yang baik juga tapi di Alor itu kita 30 meter itu sangat-sangat menyenangkan karena airnya sangat bening dia ngeliatin nungguin di sekitar 40 meteran gitu sambil ketawa-ketawa ngeliatin saya yang lagi motret tapi sampai sekarang masih hidup itu bandel banget sampai 55 itu kalau saya pernah kalor biasanya nginepnya di tempat cedrik di kepa itu 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 dimana di pulau buahnya dimana 55 55 yang 55 itu di batu yang di depan kepas itu oh depan kepa itu kalau untuk motret termasuk bandel itu dengan satu tabung satu tabung kan ya betul betul ya ini mohon bukan untuk ditiru saya saya nggak bangga dengan cerita ini tapi ini sudah terjadi ya sudah lah ya oke ini tidak terus oke oke lanjut oke nah tadi ada pertanyaan soal slow shutter ya nggak ada yang pernah diam di dalam air termasuk objeknya sendiri betul ya kan walaupun kita diam objeknya bergerak jadi kalau slow shutter relatif kita maunya apa gitu ya tapi bisa-bisa aja kalau dengan ada tripod cuma menurut saya tripod itu lebih berguna buat kita yang mau membuat video betul lebih stabil ya betul penggunaannya juga untuk nunggu waktu yang lama ya untuk nunggu waktu yang lama betul betul sekali itu pernah saya waktu itu di ada itu ada bule yang memang dia bikin video tentang cumi jadi dari itu lama tuh sebulan tuh prosesnya jadi bikin cumi dari cumi kecil sampai beranak gitu itu tiap hari dia nyebur ya memang dia taruh semua disitu memang dia bikin video panjang jadi memang itu butuh tripod kalau kayak gitu jadi udah antang aja dipajang jadi dia tinggal tinggal naik nanti kek lagi ya mungkin ada kebutuhan khusus kali ya tripodnya ya bukan untuk kayak di darat mungkin om lukman yang kita bisa motret karena di bawah tidak ada sunset dan sunrise sunrise yang pasti sih perlu budget sih oh iya begitu lama iya betul betul sekali oke nah biasanya speed speed berapa sih yang kita pakai nah konon kalau kita mau lihat sunburst apa ya garis-garis apa sih namanya bahasa Indonesia sunburst itu garis-garis cahaya di dalam air real of light bisa masih bahasa Inggris itu mas apa ya apa semburat 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 oke asam murat kalau yang Andi kalau Andi asam murat ya kalau Andi asam murat iya iya asam murat iya bener nah itu speednya amannya di sekitar 300-san dan biasanya saya juga bermain di atas 200-san lah angka 150 itu udah mentok-mentok jadi kononnya seperti itu oke nah tapi silahkan aja kalau kita mau bereksperimen saya lupa terus kalau nggak salah 1.60 ya saya lupa tapi saya dengan slow shutter ini dia lagi bergerak dan saya rasa boleh lah dicobain jadi silahkan-silahkan aja slow shutter tergantung niatnya oke abnormal ya kita kan hidupnya di darat ya terus ini kita sekarang mau bekerja di dalam air kemarin ini saya kira-kira belum sebulan yang lalu bekerja di kolam untuk satu video klip lah nah tetap disitu dari pengalaman dari pengetahuan yang ada kita mesti utamakan keselamatan foto boleh jadi bagus video boleh jadi bagus tapi kalau beresiko buat salah satu pihak buat apa itu hanyalah kita beruntung gitu betul jadi tetap di depan underwater photography ya salah satunya itu pekerjaan yang high risk itu sama dengan memotret di underground sama dengan dipakai helikopter itu termasuk high risk itu general makanya pekerjaan salah satu pekerjaan outdoor activity biasanya bayarannya lebih mahal harusnya ya harusnya amin 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 ya harusnya karena beda sama lidar lidar kan bisa sana santai nih gak perlu alat kita gak perlu pakai tabung gak perlu pakai pakai color juga bisa kan kanjutan uang montret di atas di bawah bisa kanjutan cuman kan harus pakai alat nih harus pakai food segala macam jadi memang harganya memang harus berbeda itu menurut saya nah kadang-kadang ada klien yang ya ini klien yang kalau saya bilang klien macam apa kamu yang nawar harga itu murah amat ini emang harga cabai apa kok dibayarnya sekian begitu ya sering yang begitu pasti menemukan ada klien begitu mumpung lagi curhat soal kayak gini langsung aja langsung curcol kan ini anjing-anjing gue juga yang pada curcol jadinya ini kalau bagi saya menurut saya bisa aja orang itu melihat misalnya eh tolong bikin foto ini terus kok harga kamu mahal yang itu juga bisa kok bikin dengan harga sekian ya silahkan aja dan nanti jadi ya terus kan bilang ternyata ujung-ujungnya jadinya sama ya memang sama yang namanya moto ya gitu-gitu aja yang membedakan orang yang ya kita sebut aja profesional dengan pekerjaan yang benar dan yang kurang benar biasanya akan muncul kalau terjadi masalah kredibilitas biasanya lebih kalau misalnya ada masalah di lapangan kalau mereka yang tahu pekerjaannya mereka akan dengan resiko apapun mereka tahu bagaimana jalan keluarnya gitu itu yang membedakan orang yang tahu pekerjaan bekerja dengan tidak menurut saya seperti itu ya kalau walaupun ada yang mau dibayar murah dan pekerjaannya selesai ya mungkin ya sama-sama beruntung lah gitu aja ya betul jadi soal safety buat profesional itu nomor satu gambar boleh gak dapat tapi safety nomor satu setuju setuju resikonya pertama kan nanti kapan-kapan kalau ada kalau ada klienku yang nawar aku suruh telepon Om Ebi aja ya oh iya biasa nanti biasanya gitu teman-teman kalau ada yang murah biasanya langsung lapor ke saya kalau gini oh ini ini ada saya mana sih gitu nanti kita ajak jalan-jalan kita masukin sumur jadi siap siap oke lanjut yang berikut kita perlu tahu objek kita apa nah ini kalau untuk fotografi tentunya ke binatang ya kita perlu mengenal ini binatangnya kayak gimana sifatnya seperti apa habitatnya seperti apa nanti ada foto-fotonya beberapa contoh lah menjadi tamu yang sopan bertanggung jawab di laut bukan rumah kita jangan main tendang-tendang aja kalau yang pakai tripod jangan main taruh tripod sembarangan gitu ya terus yang penting kalau kita ngomong soal fotografi yang penting adalah kita sebut warna yang benar itu kayak apa sih dalam air karena gak ada yang bisa bilang itu warna yang paling benar atau gak benar nanti kita bahas karena banyak manipulasi juga karena warna ijo belum tentu ijo betul 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 bagi mereka yang sudah terlatih biasanya mereka tahu ini oh ya ini manipulasi atau ini bukan jadi nanti saya akan cerita sih bedanya warna apa pengertian soal warna ini oke sama seperti yang ada yang bilang berarti warna pink ini padahal merah ada yang bilang tadi pink betul merah gitu mungkin bukan warna juga sih oke 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 yang satu salah satu be safe itu termasuk kita mengenal objek yang kita foto kalau kita motret binatang misalnya ini salah satu gurita yang cukup beracun walaupun ini bukan blue ring tapi ini juga sangat-sangat beracun oke environment friendly ya seahorse katanya sih kalau kita bisa foto seahorse dengan polipsi sekitarnya masih mengembang seperti ini berarti kan tidak disentuh-sentuh dan ini memang bentuk tanggung jawab dari sang fotografernya sendiri kadang ada juga yang di kasih kan sih yang di oh iya yang di iya 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 gitu lah betul enggak selamanya bahwa si polipsnya harus keluar seperti ini tapi setidaknya kalau polipsnya keluar ini membuktikan bahwa dia tidak di apapain gitu lah gampang aja oke saya terusin ke yang berikut kita tadi ngomong soal warna nah ini saya pernah nih di instagram saya saya coba untuk apa untuk tanya gitu ya warna yang benar yang mana yang kanan atau yang kiri saya coba teman-teman disini coba aja menjawab aja dalam latin tentunya tapi yang kanan bagi saya ini saya gak tau ya setiap layar tentunya punya kalibrasi yang bisa aja berbeda tapi intinya yang sebelah kanan ini menurut saya terlalu saturated ya apakah salah yang gak salah juga menurut saya tergantung mau posting dimana mau dipakai dimana kalau mau pakai instagram ya sah-sah aja ya kan instagram kan bukan sesuatu yang tapi kalau mau dibagi dicetak di buku nah kita sebaiknya tidak menggunakan warna yang salah di instagram itu warna dangdut juga sah-sah aja kok di instagram sah-sah aja warna dangdut bener dangdut semua bener banget iya nah bagi orang umum juga kan melihat yang kanan lebih enak gitu kan betul betul tapi tentunya buku foto atau kepentian promosi itu beda beda lagi betul betul nah sekarang gimana sih rumusnya warna yang benar terus terang sampai sekarang saya gak bisa bilang mana yang benar atau mana yang salah yang saya bisa lanjutkan adalah sering-sering aja lihat buku yang kita tahu kredibilitas penulisnya atau penerbitnya atau di foto-foto di internet yang kita tahu juga siapa orangnya gitu ya jadi ya tergantung kan di fotografi darat juga banyak aliran ya jadi laut juga sah-sah aja punya aliran yang berbeda-beda itu menurut saya oke oke kita tentunya perlu mengembangkan pengalaman kita di habitat kita yang baru ini ya Al bisa cerita lebih biar aku bisa ini juga bisa ganti minum ini soal surfing surfing biasanya ada kalau kalau buat kita ya karena kita produksi wet raveler ini biasanya surfing ada foto atau video sama aja darat kita dari darat ya kita kering gitu ya atau kita basah-basahan dari dalam air atau sekarang ini kan sudah banyak drone drone juga sangat-sangat membantu untuk membuat produksi fotografi dari drone sangat menolong nah kayak kita kita memilih sekarang pakai gak apa-apa sebut nama kan ya Om Mandia boleh-boleh merek ini kita pakai ya Mavic Pro Zoom sorry Mavic Pro Zoom lah ini kenapa karena kita perlu kadang-kadang kita perlu zoom kalau dengan objek yang cukup beresiko seperti di air di laut saya juga senang kalau bikin video pakai efek vertigo itu sangat menolong dengan kita pakai Zoom oke sorry teman-teman mereka kadang-kadang semua mungkin mereka pengen ikutan boleh mereka pengen ikutan betul-betul boleh-boleh oke kalau kakak Andi ini pernah dulu diving waktu itu di kedalaman berapa 2 meter ya 1 meter setengah ya waktu itu ya terus kelelep itu akhirnya dia memutuskan untuk berhenti diving waktu di gua itu ya kak iya waktu di kolom renang itu kan waktu itu enggak tahu lagi di empang empang nangkep lele waktu itu kan iya oke halo Om Piping eh Om Piping lagi Om Pineng Om Pineng sorry Al bisa di unmute ya udah saya ternyata kali gue meng-mute diri sendiri untuk unmute-nya lagi perlu usaha ya jadi kalau misalnya untuk foto surfing itu memang tantangannya masing-masing kalau misalnya dry itu yang pasti kita udah harus tahu banget mereka itu break-nya ke arah mana gitu kan pasti Om Piping kemarin udah cerita juga ya dia itu apakah di ombak kiri ombak kanan kemudian dia untuk dapetin manuvernya itu pas di posisi sebelah mana karena kadang-kadang kalau foto surfing itu gimana ya satu ombak itu begitu dia berubah sedikit posisi untuk ambil fotonya efeknya udah berubah banget karena kalau misalnya kita lihat dari depan aja itu dia kan kayak flat aja gitu kan ombak kan begitu kita cari tertentu misalnya dia ombak kanan ombak kanan dari sisi server begitu dia menghadap ke arah laut dia akan bergerak ke arah kanan berarti kalau kita dari sebelah darat kita melihat ke arah laut ombaknya akan bergerak sebelah kiri gitu nah kalau misalnya itu ombak kanan misalnya aja nih ya kalau kalau kita beneran di depan doang tuh keliatannya ya biasa aja gitu soalnya ombaknya yang wah banget lah ya nah gimana caranya misalnya supaya biar lebih berkarakter biar lebih kelihatan lebih berpresi gitu loh ombaknya betul-betul kadang-kadang kan banyak yang bilang ini nih ini foto surfing yang bagus itu yang gimana sih posisinya nah posisi loh posisinya ini posisi kadang-kadang posisi bukan posisi fotografer ya tapi posisi action si surfer tersebut oke menurut Gemala gimana ya jadi memang sih ombak itu kita harus tau dulu ombak itu tuh ada anatominya kayak manusia ya anatominya ya jadi kita harus bisa ngebaca dia akan break di sebelah mana kemudian si green wallnya itu akan ada di sebelah mana yang mungkin mungkin ombaknya gak cuman break gitu aja tapi ada sectionnya dimana si surfer akan bisa melakukan manuver dengan lebih ekstrim kayak bisa dia bisa cut back disitu atau dia bisa air disitu itu akan kelihatan dari darat nah si fotografer baiknya bisa membaca juga ombak itu kemudian kalau tadi yang saya cerita kalau misalnya dari terlalu frontal dari depan itu biasanya akan break-break aja kecuali ya si surfernya bisa manuver dengan lebih heboh kayak air segala macem gitu sebentar ya mungkin mungkin kalau posisi ombaknya dari darat itu cukup dekat mungkin bisa pakai lensa 200 300 600 masih enak tapi kalau ombaknya jauh di tengah itu kan mau-mau pakai boot kan jadi memang kita harus koordinasi bisa juga sih cuman pakai boot itu kan goyang banget ya oke kalau masih ketolong sih maksudnya masih bisa ngejar jauh-jauh ya yang maksudnya jauh ke luar kan dia di luar banget kan itu kan udah gak mampu lagi kadang-kadang lensa dari darat gitu loh saking jauh iya betul dan emang apa ya kalau misalnya pakai boot enaknya kita bisa ngambil posisi jadi dia gak dari depan ombak kan agak nyanting karena begitu kelihatan si 3 dimensinya itu bagus banget gitu bahkan saya ajak kalau lagi surfing gitu sering banget berharap aduh pengen banget dengan kamera gitu karena posisi ombak di samping itu seksi banget gitu betul apalagi di dalam pipe itu ya waduh itu keren itu itu tuh foto idaman buat narsis ya buat narsisnya para surfer itu itu foto bener-bener foto prestasi istilahnya ya wah ini foto foto yang bisa dipajang terus tuh kalau main games itu lawan rajanya ya iya gitu betul nah enaknya juga berarti kalau misalnya foto wet atau dari air itu itu semua bisa didapetin jadi bahkan ombak yang biasa-biasa aja kalau misalnya moto yang dari air itu kelihatan wah gitu dan balik lagi si fotografer ini harus tahu oke untuk ombak di spot yang kali ini si surfernya akan melakukan manuver di sebelah mana karena terbaik salah kalau misalnya si fotografer yang telah mendekati surfer dia mendekati titik take-off itu palingnya cuma dapat ya pas take-offnya aja kecuali memang ombaknya pas take-offnya mengerikan bisa dipipelan atau apa-apa gitu-gitu ya jadi memang kondisi take-offnya aja udah bikin orang luar biasa gitu kan nah lokasi favorit Gemala dimana nih untuk surfer di Indonesia gimana oh ini saya yang pengguna tiga 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 lokasi favorit dimana tiga lokasi favorit yang pertama itu di Rote di mana di Boa yang pertama Boa aku suka Boa sih karena aku regular kan jadi kalau Boa kan ombak kanan jadi aku menghadapkan lebih enak manuvernya cuman si Boa itu kan kecil banget tuh jadi kalau misalnya lagi banyak orang udah rebutannya parah sih karena saya kan ini ya apa namanya ujung menteng ya mirip lah Boa umat kiri omat kiri soalnya kalau ujung menteng terus dua kedua mungkin aku bisa bilang Bono kali ya weh Bono di Kampar saya pernah motret seru banget pernah pernah motret dan itu enaknya tapi serem-serem juga kan pertama seremnya kain kedua buaya itu itu saya pernah motret disana ini cerita ya saya potong dikit jadi saya pernah mau motret waktu itu ada bule-bule dari Perancis itu kayaknya tuh mau dikatakan di kapal dia di boot dia dia bilang oke kamu bisa ikut begitu besoknya pagi-pagi mau ini saya gak diajak sedih banget dong aduh wah waduh ini gimana nih akhirnya nyewa nyewa perahu sendiri nih nyewa apa nyewa boot sendiri nih nyewa boot sendiri karena gak diajak padahal dia ditawarin malamnya yaudah kamu ikut di perahu kita aja ya di boot kita dia berada dua boot kan lagi bikin video boot karet yang karet ya ya pakai karet gitu keren sih bootnya jadi enak kan manuvernya enak saya sewa perahu kayu aduh terus gimana yaudah kan di depan lah gak bisa manuver kan di depan ombak terus kan iya setelah itu ternyata mereka apa kecebur abis semua kamera mereka terus mereka mau minta abis itu setelah selesai kan stres tuh ada cewek nangis tuh yang bule itu nangis karena kameranya segalanya tuh kecebur kan karena kena ombak kan sebalik dia mau minta foto di saya itu sampai baru itu loh bule itu sampai ngedeprof di bawah kaki saya minta foto ngedeprof duduk begitu saya minta foto kamu tadi gak mau ngajak kamu tinggalin saya dia bilang perahunya gak muat padahal itu masih muat dia bilang itu bulenya kamu jahat sih gue bilang saya harus sewa perahu jadi dia minta fotoin kan nah aku jadi mau-mau fotoin gak mau gue bilang yaudah kamu foto aja saya balik ke pekan baru gak 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 kamu mau bayar berapapun i don't care kamu udah jahat gue bilang sama orang itu di itu tuh tapi saya punya foto-foto mereka punya iya punya banget itu itu gak boleh jahat sih sama orang gitu oke lanjut yang ketiga apa nih Bono Bono keren banget Bono keren banget sih yang ketiga apa ketiga apa ya mungkin Aceh aku suka banget di Aceh oh Aceh dimana di Lok Nga karena aku belum pernah Lok Nga Lok Nga Lok Nga Lok Nga itu kan elangnya sepanjang jam dari Mentawa gak kenapa Mentawa yang gak masuk aduh Mentawa juga suka sih gitu dimana Pulau Nyang-nyang dimana itu juga keren di Teleskop di Tuapetjat oh Tuapetjat ya itu nyanyi apa namanya paling banyak ya itu salah satu spot paling gila paling banyak itu dan mahal banget itu masalahnya segala macem kan dan disana tuh begitu udah masuk ke resort itu bener-bener jauh banget dari mana-mana di tengah pulau kampung terdekat tuh harus kayak 2 jam naik motor segala macem gitu tapi mewah gitu jadi ratusan dolar semalam gimana gak gimana gak ratusan dolar kan bayarnya iya gimana gak mewah iya itu pokoknya kalau ditanya tempat favorit di Indonesia suka agak susah jawabnya bagus-bagus iya lah banyak kita nih kaya banget Indonesia tuh kaya banget tempat nyelam banyak banget tempat surfing banyak banget tempat surfing di Utara belum terlalu di eksplor malahan kan kayak di Morotai terus di Biak juga ada tempat surfing di Raja Ampat Utara pun katanya ada gitu betul bagian timur agak-agak terlewat tuh misalnya Maluku ke Papua ya dari Maluku ke Papua kayaknya masih kurang di eksplor dan memang juga kalau di dunia surfer gitu mereka kalau dapet ombak yang unik-unik seperti di Morotai gitu cenderung di keep sih sebenarnya iya nah banyak yang gitu ya karena banyak yang gitu jadi kayak fotografer dulu ada tuh banyak fotografer yang merahasiakan jadi kalau mereka motet nih ada objek mereka gak mau ngasih tau nih dimana pokoknya disana nah surfer juga begitu katanya ada dia di Raja Ami tempat-tempat takut rame takut rame ya takut rame jadi kayak kemarin pas ke Nembrala itu ke Boa mereka punya sebuah namanya Bek Boa jadi beda lagi itu yang diajar cuman temen-temen yang deket sama lokalnya aja iya 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 dirimusain tuh dari turis-turis yang lain memang masih seperti itu sih dimana-mana emang kejadiannya seperti itu betul-betul betul-betul jadi udah gak terlalu rame ya kayak klub dalam juga rame banget kayak yang mana karena di depan ya persis di depan rame banget gila harus begini-begini minta ombak tuh ya saya ya saya ya rebutan rebutan susah banget ya ampun makanya saya minta di weekend kalau misalnya lanjut-lanjut lanjut lagi lanjut lagi oke jadi kalau misalnya foto di air itu yang pasti kita harus tahu posisi manuver surfer juga harus tahu cara menghindarinya menghindari ombak karena kalau misalnya bulu ombak itu kan lumayan ya bisa kena karang kena bulu babi dan segala macem gitu kan jadi emang ada cara-caranya kalau untuk duck dive bisa untuk bisa kita nyelam ke bawah atau menggungin ombak jadi kita akan berputar gitu ngikutin ombaknya jadi mengurangi kerek jauh lah kalau karang-karang tuh kan otomatis kan banyak karang tajam tuh kaki tuh udah pasti beset-beset tuh kalau mau pakai butis kan gak kayaknya gak asik ya kalau papan lagi surfing pakai butis kalau pas lagi main surfing nih iya pas lagi main pakai butis itu kan sedangkan mau mau menuju sana kadang-kadang ya tahu sendiri kan ombaknya kan tajam ombak apa karang tuh tajam banget itu itu biasanya gimana mungkin ada buat pemula mungkin cerita lah buat ya trik-trik lah trik-triknya kayak sekarang nih di cim aja kasusnya juga kan dia sebenarnya berbatu banget kan di pinggiran ya dan diantara batu-batu itu banyak banget bulu babinya gitu iya betul kita tuh jadi harus nanya harus jangan malu lah buat nanya ke lokal ini untuk luar masuk amannya bagaimana terus untuk surfing amannya juga di tight-nya apa nih mid tight low tight atau high tight emang saya juga sebenarnya jujur aja males banget pakai butis karena feelsnya beda banget tuh di atas ombak tapi kalau kayak kasus kayak di boa gitu aduh itu kalau gak pakai butis setengah mati banget lo sakit banget itu dia itu tadi malah gitu kaki kanan atang jadi ya mau gak mau oke ada materi apa lagi nih mungkin dari dari apa surfingnya sendiri mungkin ya apa trik lah atau apa lagi ada tapi ini ini sih yang rasain terseret-seret oke oke yang merasa terseret-seret mungkin ada foto-foto lain foto-foto pas surfing belum nongol ini ada foto-foto surfingnya penasaran ini lihat Kak Gemala oke kayak Kak Gemala ada nih pas lagi action ada cuma nih lagi mau foto-fotoin eh mau foto-fotoin lagi mau cerita dulu nih mau cerita dulu tentang foto surfingnya oke siap ini yang pertama ini sebenarnya memang kalau foto surfing itu tergantung kita ngeliatnya dari mana sama aja sih ya semua foto juga begitu ya kalau untuk server sendiri lihat foto ini kayaknya nanggung gitu ini lagi cari speed tapi belum maneuver belum nyampe di peaknya lah gitu kayak tapi kalau untuk orang awam yang ngeliat ini itu keren banget jadi ombaknya bagus servernya juga ada ada bulan gitu kan jadi memang emang tergantung sih peruntukannya untuk apa gitu ya kalau kalau cerita di instagram sih gak ada yang salah sih ya ini foto baru nih ini kemarin ah di Cimaja di Cimaja oke oke ombaknya emang gak terlalu besar atau bisa dilihat ini si speednya dapet karena ini mau mau cutback meskipun fotonya agak blurry aneh ya nah kemudian kalau foto yang seperti ini tuh ini kalau untuk secara surfing nanggung banget maksudnya dia lagi gak ngapa-ngapain juga sih tapi ini ada jam tangannya jadi kalau klien tuh bakal seneng ya klien ya tapi sebenarnya foto itu tergantung kebutuhan ini kebutuhannya untuk apa dulu nih kalau untuk promosi beda lagi kan gitu dan foto ini juga bisa ditampilkannya gak secara full aja misalnya udah ada perwakilan foto yang lagi surfing yang benernya terus si foto yang dikenakan itu di club bagian apanya lah gitu kan jadi ada juga yang ada yang promosi papan promosi bikini juga kan cewek-cewek kan ada supergirl segala macam kan gitu jadi kan gak harus action kalau action kan bingung juga kan ini bikini orang-orang lebih lihat actionnya jadi fokusnya kemana gitu ya ya fokusnya kemana atau bisa emang biasanya kalau bisa di instagram sih dipasang karusel sih yang pertama foto bikininnya itu bisa-bisa aja itu ke Andi tuh perlu suka bikini tuh dia tuh itu suka dia gak motret suka motret bikini atau mungkin ke Andi ada bikini juga ada koleksi ini motret dari darat ya gimana ini ada foto apa lagi Neng nah ini kalau ini foto surfing yang benar sih maksudnya dia surfernya bagus juga ombaknya juga bagus dan dia kelihatan si powernya tuh kelihatan jadi memang kalau misalnya disurfing kan kita harus paham maneuver-manuvernya karena pakai dia mau cutback mau roundhouse lagi floating segala macam gitu mungkin kalau buat yang baru-baru dengan istilah-istilahnya ini agak susah ya mungkin wah ini apa nih apa nih karena pakai istilah-istilah karena di Indonesia kan juga susah istilah itu kan susah kan misalnya kita mau floating apa mau melayang gitu bagaimana ya betul ya betul potong balik apa sih gitu kan makanya dengan istilah-istilah begitu kan di Indonesia kan memang susah sama kayak apa namanya di underwater juga susah tuh gitu ini memang sih melayang apa ini ngapain nih agak susah jadi benar-benar kalau buat pemula memang harus ini apa sih ini apa nah itu ada materi tersendiri nanti atau ya harus ada di sana dan terjun dan melakukan sih baru belajar sambil jalan juga bisa kan karena memang kalau kayak surfing itu kebanyakan sih yang jadi fotografer surfing itu memang dia seorang surfer jadi dia tahu nilai dari gerakan itu bagusnya apa dan gimana itu dia lebih paham lebih cepat paham lah paling enggak ingat kesulitannya ya oke oke next oke wah ini surfing di pesawat ini ini di Bali ini pasti ini di Bali di Bali karena runway yang dekat laut di Bali yang bergini ini di Bali ini paling misalnya mau mendarat di Bali saya pasti lihat kiri atau kanan gitu lihat ini bener surfer pengen ikutan jadi foto ini ceritanya aduh ini foto pas lagi ada acara Garuda ini bukan ada sponsor terus dia bilang pokoknya yang punya foto bareng sama Garuda itu dapat free ticket ke Bali oh jadi semua orang udah lari maju ke depan foto sama permuka gitu kan kita telat dari fotonya aduh kayaknya kita punya foto sama pesawat Garuda mana ya gitu kan terus ini dapat lari ke depan ke panggung gitu kan oh siapa di panggung langsung tunjuk-tunjukin ini nih ini ini langsung jualan satu karena fotonya di ombak betul karena ada ini unik banget karena kalau untuk lomba tuh bisa menang karena apa karena ada slipper ada pesawat ada posisinya tuh pas di ekornya ini udah kayak jadi kayak balapan sama pesawat gitu iya bener tapi secara keseluruhan foto ini bercerita banget ini foto ini dari boot ya dari boot iya kalau itu pilih yang dibuat terombang ambing beberapa jam sampai gak buka tukang bootnya gak buka amat terombang ambing kasian gini kalau yang gitu biasanya kasian fotografernya kalau surpernya menikmati surper menikmati fotografernya mual-mual gitu dia karena memang karena kalau misalnya lagi surfing gitu terus kita gak dapat dapat ombak atau lagi rame banget rebutan atau ombaknya lagi gak bagus suka kepikiran fotografernya karena kan mereka harus nungguin lama harus megangin kan baik terus gitu kan harus melihat baca ombak panas segala macem emang kepikiran memang kasian itu makanya perlu dibayar itu dikasih dir iya setuju lanjut lanjut wah ini bono ini bono ini bono ini iya benernya bono ini bono karena aku tahu ombak yang warna coklat ini pasti di sungai gak ada di laut cerita di bono dan yang bisa surfing berdua atau rame-rame barengan itu di sungai aja karena kalau misalnya di laut kejadian seperti ini yang ada salah satunya pasti berantem karena ini kan ngambil ombak orang lain kan menyalahkan surfing gitu kalau di bono bisa berjajar selusin selusin bisa sebelahan bener-bener biasanya satu kampung itu berjajar di Seven Ghost apalagi ya Seven Ghost ya terus mereka seru deh jadi si anak-anak lokalnya itu ya mereka pakai mereka kan juga pengen selfie dong pengen-pengen foto jadi mereka bawa handphone sendiri terus dibukus plastik aja gitu yang manual gila itu gila itu gila oke mana lagi fotonya wah keren ini bono ini kayaknya udah masuk ke laut lagi nih laut lagi oke oke wah mantul ini ini kalau ngomongin panjang nih pasti panjang kan di waktunya kurang kalau udah ngobrol soal ngobrol 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 ombak ngobrol ombak sama surfer itu bisa berhari-hari ngobrol ikan sama diver itu berhari-hari gak cukup sejam dua jam beneran beneran kalau ngobrol sama ke Andi kalau ngomongin cewek berhari-hari ya gak nih oke lanjut ternyata iya ini ini foto sejenis udang sebetulnya sih nah cuma kalau kita lihat disini sebetulnya bukan cuma anak dan ibunya tapi ada makanannya oh gitu ini makanannya mereka itu sebetulnya makan makan apa namanya bintang laut si binang laut itu kalau udah diambil kakinya itu bisa tumbuh lagi tuh nah maksudnya ya binatang binang laut itu banyak ceritanya nah terus terang kalau foto-foto kayak gini ini aku muat di di Instagram likesnya dikit banget ya karena orang yang pada tau orang gak tau apa namanya binatang laut itu kayak apa orang pengennya kan lihat yang white angle seperti ini pokoknya yang yang gampang dipahami yang kayak gini kan gampang langsung tau nih kalau yang ini masih bingung nih apaan apalagi gak ada caption ini foto-foto apaan terus ini binatang apaan cuma warna-warna aja gitu kan kadang-kadang yang tau-tau aja ya itulah ya yang tau-tau aja yang tau-tau aja itu suka-suka dukanya underwater fotografer ini disebutnya donat nudibrang nudibrang itu banyak banget warnanya juga ini nudibrang jenis lain ini kalau orang ini apaan gitu dan segede apa betul kadang orang bingung ini gedenya kan segede semeter kah sesenti kah bingung kan bener 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 banget ini juga sama nudibrang nudibrang iya nudibrang ini yang kalau-kalau tau ini pokemon pikachu betul pikachu itu diambil dari diambil dari bentuknya salah satu nudibrang seperti ini iya kalau orang-orang ini apaan sih mana mulutnya mana apanya sih gitu ya sudah lah yang menarik itu nudibrang itu warnanya dangdut semua betul nah ini salah satu contoh kadang-kadang seberapa besarnya sih nudibrang maaf itu kukunya belum dibersihin kali ya 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 itu yang pasti bukan kuku saya sih lupa ini biasa ngupil gitu nah ini sebetulnya foto 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 porno ini ya ini ini pernah saya saya bagi cerita ini di TEDx Jakarta saya terus ternyata jadi headline-nya kayak gini judulnya bahwa foto apa ya reproduksi dalam laut atau apa gitu tapi ini nudibrang yang sedang bereproduksi nah ini ini alat kelaminnya jadi mereka itu kalau mau bereproduksi itu seperti kayak kalau kita high five high five jadi aja bayi gitu ya woy gini langsung ya nih oke gitu tapi ada loh sampai berhari-hari harus high five gitu ya wah ada jenisnya oke ini ini apa sotong ya sotong keluar dari telurnya nah tau Nemo dong ya ya Nemo ini ada anaknya tuh bukan itu itu ada binatang sebenarnya kayak kutu lah yang yang hidup bersama si Nemo itu dia hidup di dalam mulutnya si Nemo tapi dia juga memakan si lidahnya si Nemo oh iya 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 ada binatang memang dia cleaning service itu jadi foto-foto kayak gini kalau gak ada kalau orang gak gak interest ke ceritanya gak dipasang caption ya orang juga gak ngerti kalau buat luku atau buat sesama fotografer ya ngerti dan kadang-kadang mereka seneng ngeliatnya gitu kan tapi orang awam lebih lebih tertarik untuk liat foto-foto yang mereka bisa dengan apa yang biasa melihat di darat bisa mereka ngerti juga biasanya mereka suka yang heroik kayak gini kan direct ya jadi kayak heroik yang sangar yang apa ya itu sesuatu yang wow gitu kalau binatang-binatang gitu kadang-kadang ya tergantung penikmannya sih memang ada penikmannya ada ini buat awam ini bener-bener wow gitu ini di sangian nih bang di pulau sel ke pulau di terutara ya terutara sangian terutara oke ya oke ini foto mandarin fish mandarin fish di mana notretnya nah ini salah satu yang binatang yang digemari para penyelam sebetulnya karena warnanya begitu menarik kenapa disebut mandarin fish karena warnanya katanya mirip Jumbah Kaisar Cina nah yang menariknya mereka itu hampir setiap mungkin setiap setiap matahari terbenam itu mereka bereproduksi mereka kawin nah salah satu tempat yang paling menyenangkan untuk motorik mandarin fish buat saya sih di Banda Nera kenapa karena itu dekat banget sama tempat kita nginep terus cuma kedalaman satu dua meter aja kita udah setiap mau sunset kita tinggal turun tungguin aja disitu nginep dimana dimana kalau ke Banda Nera enggak saya biasanya di Natmachtree itu bener-bener di depan di depan di depan sudah jadul banget ya udah ini banget atau udah terlalu kuno jadul kotor juga ya iya masih baik-baik aja sih cuma kalau Natmachtree ini kayak rumah gitu buat kita kayak lebih homey lah lebih cantai gitu oke oke nah saya tuh kalau disana hampir setiap sunset ya pasti nongkrongin ini di dalam air nongkrongin nungguin apa namanya sorry ini dari tadi ada yang request untuk enter ini ada yang mas Andi bisa tidak aman di accept ya oke 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 motret yang gede-gede juga enggak di kayak di mana mereka kan ada shock point tuh di mana mereka kan ada juga shock point mobil yang motret yang gede-gede enggak yang kecil yang hewan yang binatang yang gede-gede gitu yang tenang di bawah ya buat saya sih yang menyenangkan divingnya sih jadi motret apapun terserah yang penting divingnya menyenangkan betul tapi buat saya kita biasanya kalau binatang besar atau binatang seperti barakuda yang berenang di tengah laut di di apa ya di air biru disebutnya itu kita sebutnya pelajik kan itu saya suka saya sebetulnya suka karena tantangannya lebih tinggi antara ya adrenalin dan biasanya mereka harus mereka ada di arus yang cukup kencang itu buat saya cukup menyenangkan nah kalau barakuda itu yang menantang itu yang sendirian pas kuling nih gitu beda loh sendirian namanya sekuling bener kalau yang sendirian itu gak tau di tulambin masih ada gak ya teman-teman tulambin itu tapi tulambin itu ada satu barakuda udah tua dia selalu disitu dari tahun entah dari tahun berapa tapi sekuling biasanya karena sekuling barakuda adanya di tempat berarus menyenangkan menyenangkan oke kalau yang lain dugong dugong pernah motret dugong dugong di alor sudah udah itu foto yang susah kalau di alor kan dia ini selalu ada disitu di mawar sebut saja mawar namanya sekarang memang tidak boleh lagi gak boleh lagi nyelam disitu terakhir saya mau trade mereka pakai ROV pakai drone air ya menyenangkan apalagi ya yang menyenangkan coba saya coba cari-cari lagi ini susah nih kalau pakai apa ini masih di bandanera banyak banget itu nah dulu juga saya suka potret-motret yang kayak gini nah foto makro di dalam air itu konon awalnya karena kan zaman dulu masih pakai film kita gak bisa cek susah fokusnya pun susah gitu ya jadi biasanya mereka gak berani main depo field yang tipis oke jadi karena itu biasanya pakai bukaan yang yang kecil supaya depo fieldnya lebar kan takut meleset soalnya fokus kan di mata takut meleset ya ditambah betul ditambah lagi biasanya dulu karena masih susah mahal segala macem mereka kalau yang mau lihat dalam air itu benar-benar untuk tujuannya untuk identifikasi identifikasi ikan atau binatang gitu ya jadi betul-betul perlu jelas dari depan dan belakang nah waktu awal-awal saya mulai motret saya kok ngerasa eh menyenangkan foto-foto dengan depo field yang tipis seperti ini narrow depo field gak perlu tahu binatangnya apa gitu loh yang penting menyenangkannya dilihat sorry ini sebenarnya gak bisa oke oh ada satu ini contoh kasus yang cukup menarik buat saya ini di Kakaban ya oh ya masih pernah tahu ya foto ini dulu waktu saya saya review mau saya hapus karena foto ini biasa-bisa aja karena banyak foto serupa tapi ketika diperhatikan ternyata itu ada ada illegal alien tuh di 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 ya betul-betul ya ya biasanya saya pakai contoh foto ini untuk mengingatkan kita supaya jangan gampang menghapus foto ya kadang-kadang ada yang di sini ada ada juga tuh namanya Enda Kakaban itu oke ada ya salam kenal Mbak Enda Biasa jadi co-host dia dia juga host di Instagram Enda Kakaban oke siap siap oke beberapa slide-slide akhir ini tips juga biasanya orang ya pakem-pakem umum lah ya bahwa kalau foto underwater itu ada tiga tiga objek untuk white ya tiga objek itu bisa menarik lah biasanya nah itu adalah coral diver dan sumber cahaya kadang-kadang kalau bisa dapet cahaya lampu apa mataharinya nah tapi juga ada tips lain kita lihat dua foto ini di dalam air kalau kita shoot down itu biasanya warna airnya akan jadi flat kita bisa shoot up itu bisa dapatkan gradasi kalau di darat nggak seberapa pengaruh ya ya selama ada langitnya bisa pake filter segala macem kalau di air kan agak susah betul susah nah tadi kita sempat ngomong singkat soal gear ya sebetulnya gear dalam air mirip-mirip ini kita ngomong soal gear lengkap ya mirrorless atau SLR lah ya nah sama seperti kamera kalau kita ngomong tentunya di dalamnya ada kameranya itu sendiri ya tapi seperti kamera juga gear dalam air itu dibagi dalam housing rumah seperti body camera port seperti lensa kamera lampu strobe seperti blitz tadi mas terus ada slide oke nah kita ngomong soal housingnya housingnya ada macem-macem nah yang paling ekonomis kan seperti ini nih yang cuma kantong plastik lah gitu ya bisa dipake gak? bisa dong tapi masalahnya biasanya ini kalau kita terlalu dalam turun tombolnya udah kepencet semua betul oke nah lalu nah ada juga yang berbahan apa PCB polikarponat blablabla gitu lah itu cukup bagus kelemahannya adalah dia tetap masih kalau kena tekanan air dia masih tetap bisa terkompres dan bisa berubah dan biasanya maksimal cuma 4 kilometer sedangkan yang biasa kami pake itu tentunya dari aluminium yang dikrok jadi biasanya satu blok aluminium utuh dikrok oleh mesin dan itu lebih bertahan lebih tahan terhadap kekanan air dan harganya saya bilang tentang port ya apa boleh buat ya nah yang saya bilang tentang port ini seperti ini kita sebut dengan dome ini flat port karena dia memang flat ya depannya biasa ini dipake untuk split angle sedangkan yang ini untuk makro ataupun lensa-lensa yang lain ya saya gak tau lebar oke lalu strobe atau blitz saya suka jadi suka hari ini pake kata blitz banyak sekali macam modelnya cuma belakangan ini juga muncul triggernya itu pake optik ini gak keliatan disini ya coba saya oke kalau kita lihat di bawah oh gak keliatan nah dia bisa diterigger dengan optik sama kayak di darat tuh kalau flash lain nyala dia ikutan nyala cuma kalau di dalam air harus pake kabel optik fiber optik disambungan ke sensornya dia sensor cahayanya dia atau dengan teknologi yang lebih lama mereka pake kabel TTL kabel listrik ini contoh misalnya untuk jenis kamera pocket kira-kira settingnya seperti ini perlu arm karena tadi kita ingat ya soal lampunya itu cahayanya jangan kita melebar keluar supaya untuk pemula kalau untuk pemula 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 otomatis dengan budget yang gini pemula istilahnya menengah dan kalau kalau udah bodinya aluminium udah high-end sih gak terbatas ya gak terhingga ya kalau untuk yang pemula pemula kira-kira budget diberapa untuk gear baik itu ya mungkin kita gak ngomong SRR dulu ya kalau SRR kan pasti gede dengan mirrorless atau apa mungkin ada pemula yang pengen monrek underwater tapi dengan berapa sih kira-kira menyiapin gadget untuk membeli peralatan yang istilahnya itu cukup lah dengan lampu yang lumayan murah lampu yang ada blitznya meskipun cuma sepiji dengan housing yang kira-kira lumayan lah itu kira-kira butuh berapa ekor berapa ekor berapa duit gitu loh ya untuk pemula loh untuk profesional untuk profesional tak terhingga itu untuk permula kira-kira aku berharap hari ini kata blitz populer lagi di kalangan fotografer Indonesia ya blitz oke oke ini kira-kira perkiraan harga perkiraan saya sebut investasi yang di kolok tengah ini untuk kelas pocket sedangkan yang kanan ini untuk kelas mirrorless atau SLR ya ya kita lihat pertama tentunya kita perlu housing ya housing ini mulai sebetulnya ada murah sekali tapi saya gak anjurkan karena terlalu beresiko jadi housing yang ya yang benar sekitar ya sekitar 600 dolar sih ini 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 pakai dolar atau rupiah nih pakai dolar atau rupiah dolar oke pakai dolar ya dolar kira-kira ya buat pemirsa ini dolar ya bukan rupiah bukan 600 tapi 600 dolar oke siap-siap lanjut ini yang udah mulai bisa dipakai untuk kerja lah seperti itu sedangkan untuk housing juga ada yang mulai dari saya sebutnya gampangnya acrylic ya acrylic itu ada yang murah kok sebetulnya 1500 sudah ada ini untuk yang kelas SLR sedangkan untuk portnya itu juga sama ini bisa lebih dari 900 pun bisa tapi di kelas pocket pun kita bisa beli lensa-lensa tambahan untuk mengenhance kemampuan lensa kita yang terbatas kan kalau pocket ya misalnya ada kita sebutnya wet lens jadi lensa basah yang bisa ditaruh di depan housingnya kalau di dalam air bisa pasang bisa buka gitu oke kira-kira seginilah investasinya terus lampu dua atau satu terserah kalau mau pakai ya sekitar segini aksesoris tambahan seperti tadi arms base segala macam perintilannya yang mahal tuh kadang perintilannya banyak ini total investasi oke oke ini 3500 sampai 4000 dolar ya tergantung ya itu itu sampai yang banyak banget belasan ribu nah Om Pineng sekarang ini ya menurut Om Pineng kan zaman ini kan kalau dulu SLR itu udah paling oke tentunya SLR itu kan bodinya gede nah sekarang kan zamannya mirrorless banyak orang pakai mirrorless juga kemampuan mirrorless juga udah mantep nah lebih nyaman mana nih nyaman ya dalam genggaman mungkin terbiasa atau enggak ya kalau mirrorless mungkin agak kecil ya dia agak kecil kalau SLR kan gede nih megangnya udah segini nih ya enggak sih megangnya udah kayak 30 cm lebih lah kalau mirrorless mungkin agak kecil itu lebih nyaman mana atau lebih enak mana nih buat kerja ataupun buat motret memakai mirrorless dengan hosing atau SLR dengan hosing kalau saya nomor satu yang disebut nyaman tentunya nyaman duitnya dulu dong ya 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 oke oke enggak maksudnya ini secara fisik secara fisik secara fisik secara fisik karena gini kalau kita kalau kita pegang kalau kita pegang di dalam hosing sih kurang lebih udah hampir sama sih ya 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 gitu jadi tapi untuk kerja dan saya ini sangat-sangat sangat subjektif sebetulnya karena kalau saya udah terbiasa dengan mirrorless ya berarti saya bilang lebih nyaman mirrorless sih pasti dan sampai sekarang saya sih terus terang saya melihat kedepannya teknologi akan mengarah ke mirrorless semua ya betul makanya kecil betul saya nggak terlalu terus terang saya nggak terlalu mengikuti perkembangan teknologi kamera saya takut itu banyak dosanya di sana duitnya kesedot semua nanti jadi buat video sih jauh lebih nyaman mirrorless dia bisa live view dan segala macam dan seterusnya dan seterusnya tapi seperti saya bilang tadi yang penting buat saya adalah karena ketika saya beli sebuah kamera maka saya harus beli housing baru dan beli housing itu investasinya bisa lebih besar dari kameranya di sini betul betul jadi ketika saya invest di satu jenis betul ketika saya invest di satu kamera saya akan usahakan sistem itu bisa bertahan setidaknya lah lima tahun gitu betul betul investasi saya bisa lima tahun dan bisa kembali kecuali uang gak masalah nah kalau uang gak masalah lain lagi itu lain lagi tapi kan kalau ketika kita bilang kita mau bekerja secara profesional di satu bidang misalnya walaupun tidak saya punya uang tak terbatas pun saya tetap harus bisa berhitung untung ruginya betul 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 terus lagi yang dibawa kan gak mungkin juga kita ngebawa semua dibawa otomatis kan harus memilih berapa ekor bodi dan hosinya akan kita bawa ke suatu lokasi tentu itu akan memakan bagasi segala macam dan itu kan banyaknya itu betul betul nah sekarang aja wet traveler kalau kami berdua jalan bagasi kami itu kalau ditung-hitung bisa sekitar 70-80 kg bagasi percaya belum lagi papan kan ada papan iya belum dihitung dengan ini mas yang kita selundupkan di ransel kita dan di koper kecil kita nah kalau kalau Garuda kan masih mending tuh kalau ada beberapa tim yang olahraga itu masih free ya gak tau sekarang ya pandemi ini gak tau kalau kalau pesawat-pesawat lain itu gak ada apalagi pesawat printis pesawat printis itu sangat mahal itu satu kilonya ya badan aja ke badan era kan gitu bawa sangat mati loh badan era kita badan ditimbang bawa ini dikit mahalnya minta amput jadi memang serba salah untuk membawa ini bawaan istilahnya bawaan sendiri itu udah mau juta untuk sayang banget ya membayar bagasi jutaan itu rasanya sih ya sayang sih kalau saya sih ya gitu gak apa-apa lagi ya gak apa-apa lagi kita nyebut boleh boleh saya gak di jaruda tapi kalau dengan jaruda alat diving itu free sampai dengan 23 kilo per orang alat diving seagaknya udah 40 kalau kita berdua berarti 46 kilogram sendiri udah free terus kalau kita punya frequent flyer kita dapat ekstra tambahan kan itu udah sangat-sangat menolong nah makanya kalau kami ada klien kami bilang yang terserah mereka tapi kami menganjurkan pakai penerbangan ini karena daripada anda bayar betul anda bayarnya jauh lebih mahal karena bagasi ya kan setuju setuju memang itu untungnya itu sih oke oke lanjut lanjut nah mungkin ini contoh gambar yang saya sebut tadi lensa basah jadi ini lensa-lensa yang sekarang ini banyak beredar dan kita bisa tambahkan lensa-lensa ini di luar jadi bisa di dalam air pun kita bisa pasang dan cabut yang sebelah kiri itu lensa-lensa kita sebut yang diopter pembesaran makro sedangkan yang kanan harganya berapaan harganya berapaan dia akan membantu seenggaknya mendekatkan objek ini bisa antara ya sekitar 600 sampai 900-an dolar dolar oke karena kalau bicara underwater tuh pakai dolar bukan pakai rupiah enggak lebih gampang soalnya daripada saya lupa ngapalin ntar soalnya saya kejualan ya angkanya kecil oh 600 dolar 600 bukan ribu ya tapi itu dikali 15 ribu ya banyak oke ya ngomong-ngomong saya dulu juga waktu mulai masuk ke SLR juga karena dapat hadiah kalau enggak dapat hadiah saya juga berat di awal mulai bisa dapat hasil hadiah apa itu Om Pineng? ada lomba ada lomba foto ada lomba underwater foto di waktu itu internasional di salah satu majalah di Amerika terus dapet base of picture total-total ya total-total serius ribu lah itu dapet 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 kamera atau hosting atau apa? dapet kamera atau hosting? enggak dapet dapet ada dapet berapa barang plus ada duit cash juga wah mantap lumayan karena kalau lomba berdarah-darah lomba fotografer under lomba fotografer lomba foto ya lomba foto underwater itu duitnya gede loh pesertanya dikit bener kan? saya pernah waktu itu ya bener maksudnya orangnya enggak sebanyak di darat loh itu kalau di darat kan on the spot loh kalau foto-foto di darat itu kan bisa 50 bisa banyak banget loh kalau di underwater itu nah kebanyakan nih lomba foto underwater itu kalau lomba foto itu banyak kenapa banyak orangnya ya kadang-kadang itu-itu aja sih orangnya orangnya dia lagi dia lagi dia lagi kadang-kadang apalagi suatu buat lomba foto itu semua ditanggung akomodasi kan budi yang udah gratis penginapan gratis macam-macam gitu karena saya pernah ya ada beberapa yang begitu kan ada beberapa beberapa spot apalagi orang apa istilahnya saya pernah juga menjadi juri pernah saya menjadi juri lomba fotografer underwater waktu itu di Sitaro pernah jadi ya saya cuman diving cuman ngawasin orang lagi motret males banget gak sih cuman nontonin saya ya nontonin orang motret tuh ini kayak kurang berjalan mondar bandir mondar bandir waktu itu ada pasput di Sitaro gitu ada oke lanjut lanjut jadi ya kalau soal lomba memang di Indonesia sendiri di dalam negeri juga sering daerah-daerah bikin lomba ada ada yang angkanya cukup besar memang kalau di Indonesia mungkin peserta yang gak terlalu banyak tapi kalau kita ngomong di internasional penyelenggaranya memang sudah punya network internasional ya banyak juga yang ngomong lomba internasional tapi networknya masih network dalam negeri misalnya gitu ya tapi kalau kita betul-betul ngomong soal network internasional itu lumayan banyak itu persaingannya cukup banyak dari berbagai negara oke 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 apa lagi ya Andi waktu kita berapa lama lagi Kak Andi waktu kita berapa lama lagi mungkin sampai sudah selesai sampai jam 10 kita oh sampai jam 10 oke 10 pagi saya sudah selesai sudah selesai ada pertanyaan mungkin ada pertanyaan saya sudah satu slide terakhir ini satu slide terakhir oke siap oke lanjut oke oke satu slide terakhir ini gini teknologi buat di underwater ini sebetulnya berkembang terus dan belakangan ini semakin banyak teknologi yang berkembang terutama karena digital terus LED terus baterai gitu ya itu sangat-sangat ringkas dan banyak perkembangan apa teknik baru nah salah satu tips yang saya atau saya sendiri coba selalu diterapkan adalah saya suka lihat juga foto-foto di darat saya lihat foto-foto di darat kira-kira apa sih yang bisa diterapkan di dalam laut supaya kita nggak nggak berhenti pada teknologi yang ada atau pakem-pakem yang sudah ada gitu oke mungkin itu aja ke Mas Andi Mas Ebi oke terima kasih banyak Om Pine akhirnya ada pertanyaan buat Kak Gemala ini ada yang nanya dari si Luqman dari Sumbawa dia bilang Kak Gemala tuh pake papan ukuran berapa terus isilannya dia juga nawarin nih kalau mau jalan-jalan Sumbawa nanti dia yang ajak nih dia mau mau trade bareng si Luqman ini dia tinggal di Sumbawa nih jadi dia suka surfing juga dia dia mau surfing juga apa-apa ya gitu lah bisa hubungin dia nanti gitu Kak Gemala ini pake papan nih ukuran berapa papan ya nih aku lagi bawa 57 sekarang basically pake 57-58 pokoknya volumenya tuh antara 27-28 untuk yang biasa terus kalau pake fun board juga kadang-kadang itu bisa pake 56 juga 58 volumenya 31 sampai 33 bawa berapa papan biasanya kalau lagi itu kalau lagi rajin dua kalau lagi males banget ya satu aja yang bisa dipake kira-kira untuk semuanya lah gitu ya 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 biar repot juga kan karena berat juga kan apalagi pesawat ya kalau pagi-pagi subuh-subuh gitu kan penerbangan terus bawa dua papan bawaannya mau berantem iyalah gitu betul betul gitu papan iya kan lumayan mangkat tempat kan gak bisa di nentengnya juga lumayan lah terus nyaret-nyaret papan iya taruh di di trolley juga ada kan tinggi banget tuh sama jatuh aduh ribet lah pokoknya kalau gak dibawa juga jatuh juga males iya gak sih kalau misalnya surfing kan enak kan mau pake papan sendiri kan ada gak tempat surfing mungkin yang mungkin udah semua kali ya apa udah semua di Indonesia atau masih kepengen kemana gitu yang belum atau yang memang pengen balik lagi yang belum atau pengen balik lagi kemana di Indonesia aja gak usah di dunia di Indonesia aja daerah utara tuh belum semua deh utara ya pas belum mulai seasonnya jadi udah mulai sedikit keluar tapi nanggung-nanggung belum bisa dipake untuk surfing jadi pengen banget kembali ke sana pas lagi ada ombaknya gitu oke karena emang ini nah ini nih si Lukman bilang nih biar saya sediakan papan di Sumbawa wah ini nih nanti bisa nih jadi kalau kita kayak kemarin si Andi waktu Andi and the gang waktu hunting di Sumbawa juga si Lukman ini bener-bener apa ya anaknya aktif banget gitu loh gitu loh jadi untuk dia ngajak kesana-kesini kesana-kesini ini memang boleh lah si Lukman Hakim dia tinggalnya di Kaliwang Kaliwang itu kan ada juga tempat surfing ada skarif ya skarif Juru mau tanya apa spotnya pernah main di Sumbawa tapi cuma di Tropical doang spotnya namanya Tropical Depan Resort ada lagi yang mau di-share mau diceritakan mungkin pengalaman-pengalaman yang unik mungkin atau ya pekerjaan juga boleh waktu kita ya sebentar lagi apa ya apa ini sekarang posisi di Cimaja atau di mana nih ini posisi di Cimaja atau udah pulang masih di Cimaja masih oh masih berapa lama di Cimaja berapa hari berapa hari cuma 3 hari 2 malam aja sih standarnya biasanya oh 3 hari 2 malam ya oke oke ya jadi ceritanya ceritanya kan dia udah sakau surfing lama nih pastilah lagi kosong sebelum jalan lagi betul udah pekerjaan padahan biasanya ya soalnya kerjaan ya kerjaan yang muncul kok diving terus gitu katanya ya daripada ribut terus kan ya daripada ribut terus yaudahlah harus gantian dong harus balance gitu oh enggak tapi akhir bulan ini tuh ada kerjaan gimana dimana dimana ada suhu om Beng om Beng makasih om Beng udah dikenalin terus jadi berbagi disini bisa belajar oke thank you loh om Beng om Beng ini suhunya disini ada yang mau nanya langsung temen-temen bisa langsung resen nanti saya open mic-nya ya yang mau nanya silahkan boleh open mic nanti kita open mic ada yang mau nanya silahkan om Beng mungkin ya suruh suruh ini ya saya open mic ya om coba open open host aja yes hello hello ya om Beng enggak aku ngeliat ini jadi foto dari kecil dari kecil di sini gak boleh ketawa di sini suruh nanya coba nanya nanya pakai gak usah ketawa ayo om Beng udah surfing ke Krui belum Krui nah Krui ditanya tuh Krui 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 lumayan panjang ya ya itu di ujung panjang ya om Beng itu panjang karena direndam minyak tanah tuh jadi melar oh gitu ya iya dong deket dong deket itu ya deken-kenang ayam di situ banyak ada ayam suping juga di sana benar gue pernah lihat kan mantap mantap jadi berita banyak terima kasih yong Beng ya sama-sama ini ada budi dari ini yang juga wah ini diver juga nih budi dari ini sudah 80 tapi diver nih dia budi dari ini dia ngambil kursus diving itu umur 75 eh 70 65 ah 65 ini ada orangnya halo budi wah ini dia ini saya belajar diving umur 65 wah ini dia baru start diving terus awal-awal ya buoyancy-nya yang gak karuan tiap kali bikin kaput di balap gitu sampai yang temen-temen mankel semuanya apa-apa tapi gak pernah bisa motret dengan baik karena kendala mata ya gak bisa nyetel dengan ini karena maskernya kan saya udah pakai progresif kacamata jadi maskernya susah ya hanya ada plus atau minus saja gak ada yang plus dan minus atau harus pesen dari Amerika budek kan sering Amerika tinggal kesana aja tinggal terbang maunya sih lewat-lewat mu tapi udah lumayan sih kalau di Indonesia nyelemnya udah di dimana aja budek paling seneng dimana budek wakatobi ya banyak lah wakatobi raja 4 itu triton B juga triton triton B itu senengnya karena gak gitu banyak divers yang kesana jadi ikannya itu tenang-tenang aja lihat kita malah mandang kita gitu pada lari pandang-pandangan ya tenang sekali enak banget itu disana ya terus ya terus sekalian luar negeri ya itu di Palau oh di Palau wah kayak raja 4 ceritanya mau lihat syaks tapi kecewa berat gak ada papanya iya gak ada papanya syaksnya juga udah kecil-kecil gak ada koral dan segala macem pokoknya Indonesia Indonesia udah deh paradisenya ya Pak Pineng ya betul itu Palau itu kan murid Budek ini belum lama ini share ya iya betul betul om Pineng iya iya kenapa om Pineng Budek Budendari ini ini travel wah ini orang ini udah 2000 negara ya Budek ya kalau gak salah yang akhir 2300 ya 2300 negara tadi soalnya belum muncul wajahnya Budek jadi saya menebak-nebak kemarin saya sempat ikutin yang di Papua itu kenapa acara kemarin ya om Pineng om Pineng kan belum pernah lihat Budendari nah ini Budendari ini kelihatannya masih umur 50an ini kalau di video ya Buda ya ya Amin boleh gak Amin terima kasih sekali itu foto-fotonya bagus sekali Pak Pineng apalagi di brandnya aduh kalau saya udah gak bisa lihat jadi diver guide-nya yang harus nunjukin bener-bener oke oke yaudah oke terima kasih Budendari terima kasih Budendari mungkin Budi aku boleh Pak Pak aku mau pengen encourage Budi untuk diterusin boleh-boleh coba-coba Budi sebetulnya saya juga plus 2 tapi tentunya saya kebetulan saya juga minusnya gak seberapa jadi kalau kita minus sih bisa tertolong dengan lensa di masker kita bisa beli yang minus nah sekarang bagaimana kalau kita tidak betul nah sekarang kalau kita pakai apa namanya kita gak bisa lihat yang dekat justru saya biasanya ngelihatnya di balik kamera Bu oh jadi oh di balik kameranya betul karena kamera-kamera kita terutama tentunya SLR ya atau mirrorless ya yang yang saya sekali saya gak pegang barangnya jadi dia bisa seperti kamera dimana kita bisa SL plusnya itu sangat-sangat menolong kita bisa melihat yang kecil di viewfinder kan ada SLR ya ada SLR betul di viewfinder dan bisa juga ada viewfinder tambahan buat kita yang memudahkan kita untuk melihat jadi intinya sebetulnya saya mau mengajak Budhe yuk kita terusin jangan Budhe mungkin kenal Ibu Dewi wilayah sono pernah dengar sih dia masih aktif tapi intinya dia masih aktif untuk motret dalam laut aku 77 umurnya sekarang Budhe 77 Budhe usia kan hanya numbers Budhe ini diabaikan tapi masih bisa tapi seneng sih divingnya sekarang kita motret juga gak apa-apa dinikmati saja oke deh terima kasih terima kasih terima kasih paparanya oke om pineng kak gemalah jadi ini udah mau habis ya jadi mungkin ada closing statement dari kalian untuk atas semua cerita yang sudah kalian share malam ini baik itu underwater maupun itu surfing mungkin buat teman-teman juga atau apa closing statementnya ada oke kalau dari saya sih mungkin ya kenapa kita seneng untuk berbagi seperti ini karena kita selalu berharap lebih banyak orang Indonesia yang menekuni profesi atau seenggaknya hobi ini karena terus terang di awal dulu saya mulai motret karena saya gemes gitu loh kita kok punya lautnya punya indahnya tapi buku itu semua yang keluar kok orang nama-nama orang asing ya tanpa Sarah ya tapi betul-betul itu satu apa ya kayak passion saya dan mendorong saya untuk betul-betul tekun dan ya harus bisa kita juga gitu nah sampai sekarang tapi kok masih belum terlalu banyak orang Indonesia yang menekuni profesi ini gitu itu yang membuat kita selalu semangat untuk berbagi dan hayu hayu seriusin seriusin bisa kok mantap mantap oh kak gemala gimana kalau saya mungkin lebih dari konten kreator ya karena kan saya lebih mengharapkan pineng yang moto gitu jadi kita jadi kalau menurut saya sih kita sekarang sebagai apa ya generasi sekarang yang udah sangat apa ya mudah sekali dengan digital udah murah udah dipermudah dengan semuanya fasilitas segala macam sebisa mungkin kita berbagi sesuatu yang positif lah gitu ke dunia apalagi kita udah punya bahan-bahannya di Indonesia ini kan luar biasa banget kan mau surfing mau diving mau gunung mau apapun itu ini semua udah sepatutnya kita bagikan supaya semua tuh tahu bahwa Indonesia luar biasa indahnya gitu jadi apa yang kita miliki sekarang misalnya kayak fasilitas segala macam gunakan sebisa mungkin untuk hal yang positif dan sebaik mungkin thank you thank you banget ini atas sharing-sharing malam ini oleh Om Kineng Kak Gemala mungkin jadi kita jadi nambah ilmu ya nambah ilmu jadi tahu nih ya mungkin suatu saat bisa diving bareng sama Om Kineng sama belajar surfing sama Kak Gemala ini selama ini saya surfingnya lewat pakai pekan cucian jadi ya kayak gitulah harus pakai papan beneran gitu mungkin itu saja dari aku ya gitu lah kalau kita akan santai kayak gini mungkin dari Om Andi ada lagi nih tambahan nih Om Andi oke paslon keren kita juga lupa nih bilang makasih nih Pak Andi dan teman-teman ya makasih untuk Om Kineng sama Kak Gemala Kak Ebi acaranya malam ini memang Indonesia itu indah sekali siapa lagi yang akan mengeksplore kalau bukan kita siapa lagi yang akan memotor kalau bukan kita sendiri oke itu saja terima kasih selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di balam thank you